Pemirsa petugas gabungan Bandara Juanda, Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur dan salah satu lembaga suwadai masyarakat berhasil menggagalkan pengiriman TKI ilegal tujuan Arab Saudi. Para TKI yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga tersebut dijanjikan bakal diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Rencana pengiriman sekitar 87 orang TKI asal Nusa Tenggara Timur, Jember dan Jawa Tengah tersebut digagalkan petugas gabungan Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur bersama salah satu lembaga suwadai masyarakat hari Sabtu. Pengiriman TKI ilegal tersebut digagalkan karena mereka tidak memiliki dokumen lengkap. Para TKI yang mayoritas berstatus ibu rumah tangga tersebut dijanjikan diperangkatkan ke Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga dan pekerja tokoh. Mereka tergiur karena iming-iming gaji cukup tinggi. Ini mau kemana ini, Mbak? Saya mau jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan ya? Ini nggak jadi perangkat ini, Mbak ya? Nggak jadi. Nggak jadi? Iya. Mau kemana ini sebenarnya? Mau. Mau kunjungan. Ini mereka mau diberangkatkan kemana, Pak? Ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi? Iya. Ini digagalkan pas waktu apa, Pak? Iya. Itu tentunya kita gagalkan karena tidak ada perlindungannya. Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa Kementerian Tenaga Kerja telah mengeluarkan Kemen 2060 tahun 2015 bahwa penempatan ke Arab Saudi untuk pengguna persorangan itu di moratorium. Perwakilan UPT-2 PJTK Jawa Timur belum memberikan keterangan terkait penyelundupan TKI ilegal tersebut. Para calon TKI dibawa ke UPT-2 PJTK Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur untuk didata. Setelah itu mereka akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Dari Sidorjo Jawa Timur, Piyo Agusta, melaporkan.